maupun di pertanyaan umur semoga kita akan berhubung-hubung kembali di musolah yang kita cintai ini untuk membaikkan ibadah dan menghidupkan kepada Allah SWT sholat ibl fitri berjalanan mudah-mudahan selamat 30 hari atau sepuluh penuh dipunan suci Ramadan yang telah kita kerjakan Allah akan menerima kuasa kita dan Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan harapan al-fakir kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang telah datang mudah-mudahan kita semuanya sehat dan rakyat dan kaca umur amin amin ya Rabbul Amin sholat dan sholat kita hatukan kepada suri tawada kita namun Muhammad sallallahu alaihi wassalam serta keluarganya para sahabatnya dan berjumpa kepada para peninggung peninggung disini terlampakir untuk melempetkan tema hukum yang sangat menarik bagi kita yaitu makna ibl fitri sedangkan kemenangan dalam surah Al-Fatihah ayat 185 Allah SWT berfirman walituk minu la'id kata walituk kakbiru Allah ala mahadakum wa la'allakum tashbur yang artinya hendaklah kalian sempurnakan bilangan-bilangan hari kuasa lalu kalian menanggungkan Allah dan membesarkan Allah SWT agar kalian senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan kembali bersama-sama yang pertama yaitu letuk minu la'id kata hendaknya sempurnakan bilangan-bilangan hari karena kalau kita sebagai manusia kita harus mendapatkan kesempurnaan kita tidak ditutup untuk sempurna tetapi berusaha untuk mendapatkan bahaya yang sempurna sempurna dan sempurna kesempurnaan disini ada 2 yaitu sempurna untuk memenuhi bilangan hari-hari puasa dan yang kedua yaitu semangat untuk berpuasa semangat kembali dan kita bisa lebih semangat dan lebih bersungguh-sungguh ayat ini ditutup di lula'id dada para al-fasir para al-fasir mengatakan ikhmal lula'id dada ayya sungai ma'akoro minrobanona fi marodi awsabari ayyutim mahu fa'idha atam mahe fa'kotak malara'idha yaitu hendaknya sempurnakan bilangan hari-hari bagi yang tidak berpuasa terlebihnya yaitu orang-orang yang sedang sakit maupun juga orang-orang yang sedang berada di perjalanan atau di kata-kata yang sakit maka dari itu kalau kita sudah sempurnakan bilangan-bilangan harinya maka sudah memenuhi bilangan hari kuasa di bulan suci Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukso memberikan kenyaman bagi orang yang sakit karena khawatirnya nanti akan menikulkan penyakit yang akan parah atau bagi orang yang berjalanan khawatirnya lapar maupun halus maka mandatnya boleh untuk berbuka alias tidak berpuasa karena ini berbakan kondisinya darurat maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala yurihullah bubikumul yusuf wala yurih bubikumul Allah memberikan kemudahan kepada kita-kita dan tidak mempersulit untuk kita-kita karena itu bagi yang tidak sempat berpuasa karena sakit maupun karena diberada di dalam perjalanan jangan khawatir bisa juga dikotong atau mendikati dengan hari-hari yang lain bisa mutak puasa di hari-hari yang lain di luar buah suci roh suku-sukur bisa menerbaikan ibadah puasa sunah lainnya puasa seneng kamis puasa ayah kumpir puasa penerangan bulan hidriya setiap kanan 13, 14, dan 15 maupun puasa sunah nabi daun karena ini pun juga merupakan sebagai saran latihan saran latihan untuk melatih diri kita agar di bulan suci roh yang akan datang makin tambah bersungguh-sungguh dalam menerjakan ibadah puasa setelah itu semangat untuk menambah puasa dan juga bernama soleh karena jangan semangat berpuasa hanya di bulan ramadun maupun jangan cuma hanya semangat untuk beribadah di bulan suci ramadun saja setelah di bulan suci ramadun ditibarkan bahkan jarang diterjakan makanya hendaknya ketika sudah berada di bulan sahabat ini terus menerus untuk mendahulakan selalu mengerjakan ibadah ibadah yang mahimnya yang tadinya di bulan suci ramadun mengerjakan ibadah ajut misalnya rajin setiap hari maka nanti di bulan yang mahim di bulan suci ramadun kerjakan terus tidak ada rasa puas karena ini juga merupakan untuk meng-upgrade dan meng-update mengembangkan dan mempertahari iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat selanjutnya yaitu wa'i 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 ala ma'ayakum hendaklah kalian mengambungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala terlebihnya ini adalah asma berkhusna berhadap apa yang Allah memberikan petunjuk kepada kita Allah memberi pentingan kepada kita menuju kepada jalan yang lurus indina sirotor musraqin tunjukkanlah kami jalan yang lurus tinggal lagi bagaimana cara kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka ada tiga cara menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu iman atau soleh dan takwa iman dalam arti disitu adalah percaya membenarkan hati membenarkan risah dan juga membenarkan perbuatan iman ya kita percaya insyaallah aman insyaallah kalau kita mengucapkan iman amin kalau kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan dan juga ketenteraan kemudian Allah soleh kita baik itu solat maupun kuasanya solat dijadikan sebagai kolat ukur sama sore makanya hati-hati solat tanpa disertai dengan kuasa maka itu sama saja ukur sebaliknya pun juga demikian kuasa yang kita kerjakan tanpa kita kerjakan solat terlebihnya solat 5 waktu maupun kerjakan solat sunnah baik maka itu pun sama saja bohong karena buah hal ini saya bergerita untuk memperlui terima kasih